Menjelang Hari Raya Imlek 2567 Umat Konghucu Kabupaten Bojonegoro membersihkan patung Dewa Dewi di Klenteng atau tempat ibadah Tridharma Hokswebio Bojonegoro. Umat Konghucu berharap dalam pemilu 2019 bisa kondusif dan damai. Menjelang Hari Raya Imlek 2567, Umat Klenteng Hokswebio Bojonegoro melakukan bersih-bersih patung Dewa dan Klenteng. Pembersihan diyakini menjadi simbol kesucian patung Dewa Dewi dari peletakan dunia. Selain itu tradisi tersebut sebagai tanda bakti kepada leluhur yang digambarkan sebagaimana manusia yang senantiasa membersihkan batin dari pikiran maupun ucapan yang buruk. Ya, altar di dalam yang apa itu meja-meja sebayangan juga apu-apu liayak, berantinya kita bersihkan, kita cuci sehingga menjadi masyarakat. Tujuannya apa nih? Tujuannya ya, supaya tahun yang akan datang ini ya bisa berjalan dengan sancar dan juga Pemiru nantinya bisa berjalan dengan aman, melancar, dan sukses. Tak hanya bersih-bersih, para umat juga melakukan pengisian abu yang ditaruh di tong suci tempat sembahyang.